Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 22 Mei 2022, hari Minggu Pasca ke-6 Disusun oleh Frater Liomau SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Yohanes, bab 14, ayat 23-29 Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya Dan diam bersama-sama dengan dia Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku Melainkan dari Bapak yang mengutus aku Semuanya itu kukatakan kepadamu Selagi aku berada bersama-sama dengan kamu Tetapi penghibur, yaitu roh kudus Yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepada kamu Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku, ku berikan kepadamu Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu Aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu Sekiranya kamu mengasihi aku Kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku Sebab Bapak lebih besar daripada aku Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi Supaya apabila hal itu terjadi Kamu percaya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari pencinta sang sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Cinta Tuhan menuntut bukti nyata Kasih dan firman Tuhan Merupakan satu kesatuan Itulah yang hendak ditekankan oleh Yesus Melalui sabdanya yang kita baca dan dengar hari ini Jika seorang mengasihi aku Ia menuruti firmanku Tanda bahwa seseorang mengasihi Tuhan Tampak dalam ketaatannya pada firman Allah Kasih pada Tuhan tidak hanya nampak dalam doa yang giat Tetapi juga dalam kepad Tuhan menepati dan melaksanakan semua perintahnya Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya Dialah yang mengasihi aku Pencinta sang sabda yang terkasih Firman Tuhan tidak cukup untuk didengarkan Tetapi harus pula dilaksanakan Melaksanakan firman Tuhan memang harus dimulai dengan mendengarkan dan mengenal perintahnya Sabda yang kita dengarkan itulah yang kemudian kita laksanakan dalam keseharian hidup kita Dengan kata lain, kasih kepada Allah menjadi nyata dalam tindakan kasih kita kepada sesama Pencinta sang sabda yang terkasih Kita sebagai pengikut Kristus harus bertekun dalam melaksanakan perintahnya Sebagai ungkapan kasih kita kepada Yesus Untuk meneguhkan kita dalam melaksanakan tugas perutusan tersebut Yesus sendiri yang akan menyertai kita Meskipun secara fisik ia tidak ada bersama dengan kita Namun ia menjanjikan penghibur Yakni roh kudus yang akan tinggal dalam hati kita Roh kudus sebagai penghibur adalah wujud kehadiran Yesus yang intim dan personal Ia bekerja berdasarkan kasih Dengan kasih yang serupa pula Kita berusaha untuk menuruti firman Allah Dan membagikannya kepada sesama kita Ya Tuhan Yesus Jadikanlah kami murid-muridmu yang setia dalam menjalankan perintah-perintahmu Agar kami semakin mengenal dan mencintai engkau Dan mengasihi sesama kami Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Terima kasih telah menjiwai seluruh pengalaman hidup kita seluruh pengalaman hidup kita Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leruk Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariladoloro.org Di www.seminariladoloro.org Terima kasih telah menonton